Intro Hebo sampai di Eropa, IFF akui dibuat malu oleh media asal Eropa Tepat hari ini Ketua Umum PSSI Eric Thohir secara resmi mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur, EAFF Media Eropa pun sampai katakan hal ini tentang AFF Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Seperti diketahui bersama PSSI secara resmi melayangkan protes kepada AFF terkait dugaan kecurangan di Piala AFF U23 2023 Dimana Timnas Indonesia U23 secara terang-terangan dikadalin oleh wasit asal Jepang Hiroki Kashara Dan tentunya bikin hati pecinta Timnas Indonesia terluka Bahkan wasit pilihan AFF itu dua kali melukai hati para pecinta Timnas Indonesia Pertama saat Timnas Indonesia melawan Malaysia di laga perdana dan di saat Timnas Indonesia melawan Vietnam di laga final Publik Indonesia menilai AFF dan wasit sengaja ingin menghalangi Indonesia untuk juara Piala AFF U23 2023 Sehubungan dengan bobroknya turnamen AFF tersebut publik Indonesia langsung meminta kepada PSSI agar Timnas Indonesia pindah ke EAFF Nah, mendengar permintaan publik tersebut Erik Thohir selaku Ketua Umum PSSI mengatakan sudah berkomunikasi dengan EAFF Kita sudah diskusi dengan Matang, kita juga sudah berkomunikasi dengan mereka Kita tunggu saja papar Erik Thohir kepada awak media di Wisma Kemenpora, Rabu 30 Agustus 2023 Lebih jauh Pak Erik Thohir juga mengatakan jika AIFF akan senang jika Indonesia gabung dengan mereka Akan tetapi semua masih dalam pertimbangan oleh PSSI Ia komunikasi dengan AIFF sudah menyampaikan kita lewat sekjen AIFF senang aja kalau kita mau masuk kata Erik Thohir Andai benar-benar pindah ke AIFF, maka nantinya Timnas Indonesia akan mengikuti ajang AIFF Football Championship Turnamen tersebut merupakan bertemunya tim sepak bola negara-negara Asia Timur Seperti Timnas Korea Selatan, Timnas Jepang, Timnas Jina, Timnas Korea Utara, Timnas Hongkong, Timnas Taiwan dan masih banyak lagi Sementara itu pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnah ini meminta kepada PSSI tidak terburu-buru Mengambil sikap soal tuntutan pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur Baginya PSSI tak boleh sekedar ikut arus sebab PSSI merupakan lembaga besar Yang punya integritas PSSI harus mempertimbangkan untung rugi jika keluar dari AIFF Kalau cuma mematuhi apa maunya netizen karena FFU23 PSSI itu kayak gak punya integritas Netizen berpikir ingin pindah itu wajar saja namanya juga netizen Pikirannya tidak bisa dikontrol kata Kusnah PSSI lembaga yang punya integritas jangan mau disetir oleh opini seperti itu PSSI itu lembaga besar termasuk lembaga yang lebih tua dari Republik ini Jangan keburu-buru ambil sikap ucapnya Keluarnya Indonesia dari AIFF dan gabung AIFF pun menjadi sorotan media Eropa Skisport Skisport menyoroti keluarnya Indonesia dan masuk AIFF Media asal Eropa Skisport cukup menyayangkan jika hal tersebut benar-benar terjadi Skisport menyarankan AIFF agar segera berbenar demi kemajuan sepak bola Asia Tenggara Skisport juga menyarankan agar AIFF memenuhi standar FIFA Yaitu dengan membeli FAR untuk kemajuan sepak bola Asia Tenggara Dengan adanya FAR pengadilan di sepak bola Asia Tenggara akan cukup adil Melihat dari hasil Indonesia vs Vietnam sangat banyak terjadi kontroversi Jika ada FAR diharapkan hal tersebut tak terjadi lagi Tutup media Eropa tersebut Skisport Jadi bagaimana menurut kalian? Terima kasih Salam sehat Salam olahraga 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 Salam olahraga